Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bergabung kembali teman-teman di channel Ariobi pada video kali ini saya akan mencoba memperbaiki lampu emergency yang bermerek lupi berdaya 18 volt lampu ini kerusakannya tidak bisa menyala secara sempurna hanya sebagian saja maksudnya tidak semua LED bisa menyala dengan baik sebagai contoh seperti ini teman-teman kita nyalakan jadi semuanya masih baik sistem emergency nya juga masih berfungsi baterai juga masih berfungsi kita coba kera-kera semacam ini kerusakannya temen-temen Oke jadi yang menyala cuman di bagian tengahnya saja teman-teman sedangkan yang lain tidak ikut menyala otomatis lampu ini tidak bisa menyala dengan terang itu pun terjadi juga jika kita hubungkan pada listrik teman-teman seperti ini kita coba kita nyalakan dengan menggunakan satu daya listrik maksudnya kita pasang di listrik maka lampu ini menyalanya juga sama jadi semua lampu tidak bisa menyala dengan sempurna sama jadi menyalanya hanya lampu yang di tengahnya saja ataupun yang nyalanya warm putih kekuning-kuningan oke teman-teman untuk selanjutnya kita akan coba perbaiki bersama-sama kira-kira kerusakannya di bagian bagaimana pada video-video saya yang lalu banyak sekali juga udah beberapa video saya pernah memperbaiki lampu emergency semacam ini teman-teman yaitu kerusakannya nyala redup mati total dan kerusakan yang lain mungkin jaga lupa jadi pada lampu ini memang kerusakan hanya menyala sebagian sedangkan lampu yang lain tidak bisa menyala baik itu waktu kita pasang atau kita colok ke listrik ataupun dalam kondisi tidak tercolok ataupun kondisi emergency oke baik teman-teman inilah penampakannya setelah lampu emergency ruby berdaya 18 volt kita akan buka saja disini ada dua buah baterai di 1850 yang disusun secara paralel lantas disini ada tiga buah kabel menuju led buat teman-teman warna merah warna kuning dan hitam warna merah itu ke lampu yang putih warna putih sedangkan warna kuning menuju ke led yang berwarna kekuning-kuningan atau worm oke teman-teman karena yang bermasalah di bagian jalur kabel yang merah ini yaitu yang untuk menyalakan lampu led yang putih kita akan coba terusuri lampu 4 jalur yang menuju ke led yang berwarna putih oke ini berarti yang berwarna merah teman-teman kita coba oke disini teman-teman untuk jenis lampu semacam ini teman-teman emergency ruby semacam ini yang sepanjang yang saya pernah kerjakan atau yang pernah saya perbaiki biasanya sering kerusakan disini teman-teman di diuda SMD nya ini biasanya sini ada kebocoran atau setengah shot jadi akan mempengaruhi terhadap nyala lampu ini kalau kita pelajari bahwasannya jalur yang merah ini ini akan menuju ke sini teman-teman output langsung ini masuk ke transistor daerah sini biasanya sering terjadi masalah sama seperti ini teman-teman jadi di bagian transistor ini teman-teman yang sering bermasalah ini ada dua transistor yang satu untuk mengaktifkan jalur yang ke kabel merah sedangkan yang satunya ke kabel kuning agar lampu ini ini bisa kita manfaatkan kembali dan bisa kita pergunakan kembali tentunya kita harus mengganti transistor ini teman-teman ataupun di diuda ini tapi sepertinya ini di transistornya kalau nyalanya seperti ini jadi output ini terputus di sini cara untuk menciasati teman-teman ataupun solusi yang paling mudah tanpa mengganti saya akan mencoba membaipas teman-teman jadi kita akan mencoba menjumper saja karena arus yang ataupun tegangan yang keluar baik di lampu merah baik di kabel merah ataupun di kabel kuning itu menggunakan tegangan sekitar 4 volt itu kalau pun kita tercolok ke listrik sedangkan kalau kita mati dalam kondisi sistem emergency berjalan dia akan bekerja kisaran 2,8 sampai 3,3 atau 3,2 teman-teman jadi output dari dua kabel ini sama jadi solusinya kita tidak usah karena kita tidak bisa mengganti karena tidak mempunyai suku cadang atau spare partnya kita akan coba membaipas teman-teman jadi kita akan membaipas dari output kabel warna kuning ini kita paralel dengan kabel warna merah jadi kita akan membaipas semacam ini kita akan coba apakah berhasil untuk menghindari shot kita coba lepas saja kita di bagian produk merahnya ini kabel merah agar nanti bisa lampu ini bisa dinyalakan dengan menggunakan satu tegangan yaitu hanya kabel warna kuning kita akan membaipas dengan menjumper atau membaipas teman-teman kita akan cari kabel penggantinya ataupun kabel untuk membaipas seperti ini teman-teman kita akan menggunakan kabel serabut ini untuk membaipas ini apakah nanti berhasil kita coba saja barangkali ini ini nanti bisa berarti kita bisa mengoptimalkan kembali lampu ini teman-teman oke teman-teman seperti ini sudah kita jumper kita akan coba teman-teman oke berhasil kita akan coba raket jadi kita tidak memakai kabel yang berwarna merah ini teman-teman ini terjadi masalah disini di transistornya ini maka kita cukup membaipas di lightboardnya aja ini ini tidak kita pakai kita kita akan raket kembali oke teman-teman sudah kita raket seperti ini jadi kita meniadakan kabel yang jalur merah yang tadi kita buang kita membaipas dari jalur kabel kuning langsung ke sini teman-teman jadi kita hubungkan langsung kita akan coba teman-teman oke nyala semua kita akan coba dihubungkan ke listrik oke teman-teman apakah tetap bisa berfungsi dengan baik kita akan coba oke teman-teman jadi solusinya cuman seperti itu teman-teman jika teman-teman tidak mempunyai pengganti kita bisa membaipas ataupun kita bisa menjamper langsung dengan kabel pada lightboardnya baik teman-teman demikian kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh